Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya disini Oke para netiku yang berbahagia Semoga bahagia selalu ya Sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya Terima kasih banyak yang sudah bergabung disini Semoga gak bosen ya Nonton ya dan semoga bermanfaat Untuk kalian yang merasa video ini Tidak bervire silahkan boleh di skip aja Oke untuk para pasutri Semoga bahagia selalu ya Harmonis-harmonis rumah tangganya ya Di video kali ini aku mau bahas nih Teruntuk para pasutri Pokoknya yuk merapat Yang namanya orang sudah berumah tangga Yang namanya pasutri itu pasti gak lepas dari Yang namanya aktivitas berhubungan ya kan Karena itu juga bisa mempererat ya Keharmonisan rumah tangga Jadi lebih romantis, lebih mesra gitu loh Dan pastinya gak hambar kan jadi rumah tangganya Nah biasanya dalam melakukan aktivitas tersebut Itu yang minta duluan, yang ngajak duluan itu kan Pasti sang suami ya Kalau istri mah jarang-jarang kayaknya Pasti lalu diajak dulu baru hayu gitu ya Karena kalau sang istri ini cenderung lebih ke malu-malu Atau gengsi-gengsi wikit gitu lah ya Yang jelas ya seorang suami lah ya Yang paling sering ngajak duluan Nah tapi gimana nih Kalau misalkan sang suami sudah tidak minta lagi Udah gak ngajak lakukan aktivitas itu lagi Pasti curiga dong ya Tanda tanya besar ada apa sih ini Baiklah mari dibahas yuk Alasan yang pertama bisa jadi Karena berkurangnya gairah ya Jadi seiring bertambahnya usia Biasanya nanti gairahnya ini akan makin menurun ya Selanjutnya bisa jadi karena faktor kelelahan ya Mungkin sang suami yang habis aktivitas seharian kerja ya Cari nafkah buat keluarga Yang rumah udah capek aja kan Jadi buru-buru lah untuk ngajak istri main ya Yang ada pikirannya udah apa yang cek tepat tidur bahan gitu kan Ya gak apa-apa sih ya Gak usah dipaksain Jadi kita sebagai istri juga harus mengerti juga lah ya bunda Berikutnya bisa jadi juga karena Sang suami ini merasa istrinya tuh kurang menarik Aduh 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 Nah untuk para bunda-bunda nih Supaya sang suaminya selalu tertarik ya Selalu tergoda Jadi bunda bisa nih melakukan hal yang beda dari biasanya Dimulai dari mungkin pakaiannya ya Yang agak beda gitu Pake linjri yang lebih ngejreng ya Terus juga jangan lupa untuk bersolek Supaya dilihatnya itu seger Fresh Dan jangan lupa juga pake wangi-wangian Ya gak sih Jadi supaya lebih apa ya Lebih happy aja Lebih seneng Lebih semangat Pokoknya ciptakan suasana yang berbeda ya bunda Lalu bisa jadi juga karena masalah kesehatan ya Ya emang sih ya Kalau misalnya lagi gak enak badan Lebih sakit Kayak gitu tuh pasti gak bakalan enak ya Melakukan aktivitas ini Terus juga ya Misalkan sedang dalam keadaan stress Banyak pikiran Itu juga bisa mengganggu loh Jadi bikin permainan tuh gak asik banget ya Kita lagi main nih Misalkan dipaksain main Tapi pikirannya tuh lagi gak disitu Pikirannya lagi ke Suatu masalah yang membebani Jadi gak bakalan enak kan jalannya Kayak yang apa sih namanya Gak khusu gitu loh ya Udah amgar buyar duluan Dan yang terakhir hati-hati nih Bisa jadi karena Tergoda wanita lain Hmm Jangan sampe ya Nah biasanya nih ya Suami kalau misalnya lagi tergoda oleh wanita lain itu Jadi enggan ya untuk ngajak istri Jadi kayak udah cuek-cuek aja gitu lah Bodo amat ya Jadi gairah ke istrinya tuh gak ada sama sekali ya Pikirannya cuma gak ada wanita lain doang Makanya untuk para buda-buda ya Jangan lupa berikan servis terbaik untuk suaminya Ya Biar betah terus Jadi pengen terus Gak apa-apa lah ya Nakal-nakal dikit sama suami Iya kan Pokoknya berikan servis yang maksimal Baiklah Sekian aja jangan dari saya Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Jangan lupa di like, share, komen Dan juga di subscribe Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih.